Jadi remaja itu sangat sulit. Dan jadi remaja dari keluarga miskin itu lebih sulit lagi. Dan Lucy tahu itu secara langsung. Sayang, kenapa kau begitu sedih? Ayah, ini buruk. Ini, lihat. Vicky mempunyai kopi berbusa yang mahal lagi. Oh, begitu ya. Oh, ayah punya ide. Oke, tapi aku ragu. Tara! Wow, ini yang aku butuhkan, ayah. Oh, baunya seperti min. Terima kasih, ayah. Bagaimana ayah membuatnya? Yang penting foto sudah siap. Oh, sayangku. Suatu hari nanti waktumu akan tiba. Selesai diunggah. Sudah waktunya pergi ke kampus. Oh, di mana harus ku taruh barang-barangku? Oh, putriku yang malang. Aku benar-benar lupa kalau ternyata ranselku kondisinya sangat menyedihkan. Lucy, jangan khawatir. Ayah akan berikan ransel kerja ayah. Lihat, ini bagus seperti baru. Kau bisa masukkan semuanya ke dalam. Itu sangat konyol. Tidak, itu tidak akan berhasil. Jangan dengarkan ibumu. Ini adalah pilihan yang bagus. Tapi masalahnya adalah kau perlu memegang bagian bawah agar tidak ada yang jatuh. Ayah tahu ini bisa tetap membantu. Sepertinya ibu Lucy juga mempunyai ide. Tapi sekarang aku mulai takut. Tunggu sebentar, sayang. Ini tas mau, Lucy. Oh, tas? Tentu saja. Terima kasih semuanya. Lucy kita adalah gadis yang luar biasa. Oh, ini bukan kopi. Mau seperti orang kaya hanya dengan satu dolar? Wow, hanya satu dolar. Tidak, aku harus mencobanya. Halo, ini bayarannya. Luar biasa. Pergilah ke sana. Selamat pagi. Aha. Aku mau foto seperti sedang berselancar di ombak koin emas. Tapi itu kan papan setrika. Oke, kupikirkan sesuatu. Pose. Dapat. Tunggu sebentar. Perlu beberapa usaha. Sudah jadi. Kau suka? Wow, ini persis seperti yang aku bayangkan. Ini fotomu. Tapi ini sangat berbeda dengan yang ada di layar. Aku lakukan yang terbaik. Tapi rupanya kemiskinanmu tidak bisa diperbaiki dengan Photoshop. Ibu, aku lapar. Ibu temukan remah-rema di dapur. Waktunya pindah ke keluarga yang lebih kaya. Selamat makan, sayang. Hai, semuanya. Lucy, kau tepat waktu untuk makan melan. Uh, bubur setengah matang lagi. Terima kasih sudah mencoba, sayang. Aromanya, aromanya tidak terlalu menyengat. Iya, gelandangan pun tidak akan iri dengan makanan seperti itu. Enak sekali. Oh, waktunya acara favoritku. Oh, semoga aku bisa menyenangkan mereka dengan sesuatu yang lezat. Oh, aku tahu. Jadi, taruh ini di sini dan itu di sana. Ada yang masih kurang. Oh, yang itu sempurna. Hei, aku kan sedang menonton. Oh, itu lebih baik. Selesai. Semoga mereka suka. Pizza. Sushiro? Sudah lama aku memimpikan ini. Terima kasih, ibu. Sama-sama, sayangku. Maafkan, ibu Lucy, karena kita tidak bisa memesan yang asli. Tidak apa-apa, ibu. Yang penting kita saling mencintai. Iya, keluarga Belle mungkin saja miskin. Tapi mereka tetap bahagia. Aku harus lakukan sesuatu tentang kemiskinan ini. Dan aku punya ide. Tuan produser TV yang terhormat. Aku yakin ini akan berhasil. Ini adalah pertunjukan keluarga sejuta dolar. Maaf, aku salah masuk. Fake 2 Kalian sedang menonton pertunjukan keluarga sejuta dolar. Dan aku adalah host-nya Robert. Ayo. Oh, ya ampun. Itu Robert White. Sayang, apa yang dilakukan orang-orang TV di sini? Aku tidak percaya kami ada di acaramu. Orang-orang malang ini butuh bantuan dan disinilah kita. Nah, mari lihat seberapa buruknya di sini. Lihat semua barang-barang ini. Tunggu, apa ini? Headphone-nya terbuat dari gelas karton. Kemarilah, buka TV. Aku membuat itu sendiri. Hei, tenanglah. Kepala rumah tangga di sini. Kami datang untuk membantu. Sayang, sudahlah. Sungguh berani. Oh, papan penghargaan apa ini? Mereka menyimpannya untuk keadaan darurat. Oh, tidak. Harusnya dia tidak melakukannya. Oh, coklatku. Tenanglah, saya. Ini untuk pertunjukan. Mereka tidak akan butuh lagi di kehidupan baru mereka. Ada kecoa. Oh, ya ampun. Hei, kau. Gumis. Kau mau menakut-takuti Robert White? Tenanglah, Robert. Oke, oke. Aku baik-baik saja. Jadi, dilihat dari kondisi hidup mereka, keluarga Belle layak untuk mendapatkan hadiah tertinggi. Jadi, sekarang keluarga Belle sudah menjadi kaya. Bisakah mereka menangani keberuntungan yang tidak terduga itu? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Oh, selamat pagi, ayah. Selamat pagi, sayang. Ayah sudah buatkan kopi. Terima kasih. Ini yang kusebut awal yang baik untuk hari ini. Hmm, bisa tambahkan sedikit, Bui? Tentu saja, sayang. Tunggu sebentar. Sebenarnya, aku punya yang lebih baik. Krim kocok. Ini tidaklah cukup. Aku tahu, karena sekarang kita kaya, kita bisa membeli krim sebanyak yang diinginkan. Lucy pasti akan suka kopi ini. Sayang, ini kopimu yang berbusa. Tapi berhati-hatilah. Wow, Vicky harusnya melihat ini. Oh, jangan jatuh. Ayah, menara krimnya terlalu banyak. Aku minta buih yang biasa. Ah, aku suka di sini. Oh, ini yang kita butuhkan. Kita beli semuanya. Peganglah, Lucy. Ini akan sempurna untuk mempertegas status kita. Oh, pagi yang sangat indah. Tunggu dulu, Nona. Aku harus periksa semuanya. Sepertinya ini sudah aman. Iya, kau boleh bangun. Apa? Tapi, ayah. Hmm, ada apa ini? Apa bahayanya? Itu kau. Aku mengerti. Tolong, tunggu sebentar. Nah, tenanglah, sayang. Itu kan hanya pengawalmu. Semua orang kaya mempunyai pengawal. Lihat, pengawal kita bahkan juga mempunyai pengawal sendiri. Selamat pagi. Ya kan? Maaf, aku agak terlambat. Jalanan macer. Hmm, apa yang baru di sini? Sayang, aku punya kejutan untukmu. Aku menyewa pelayan. Bagus. Mary, kami ingin semuanya benar-benar bersih. Jadi, bekerja keraslah. Mulailah dari ruang tamu, lalu rapikan dapurnya. Mary terlihat sangat mencurigakan. Baiklah, Julia. Kau tidak perlu bersih-bersih lagi sekarang. Aku tidak percaya padanya. Bagaimana kalau dia pencuri? Fasku? Oh, simpananku. Baiklah, semuanya masih ada di sini. Aku harus sembunyikan lebih baik. Masa lalu, Julia yang buruk sudah jelas sangat menghantuinya. Hanya saja, Julia tidak terbiasa dengan kekayaannya. Tapi tidak ada salahnya bersikap tenang sedikit dan berhenti mencurigai pelayannya mencuri. Tidak, gaji yang tinggi tidaklah sepadan. Halo, ini petugas Myers. Aku sedang diawasi. Aku segera ke sana. Keluarga yang sangat aneh. Halo, petugas. Kau lihat, kami ini sangat kaya. Jadi, aku punya penawaran khusus untukmu. Sepertinya, Pak Bel menemukan jalan keluar lainnya. Apa semua baik-baik saja, Nyonya? Iya, ini sempurna. Lalu, bagaimana menggunakan ini? Ayah, apakah ini lelucon? Sayang, sekarang semuanya dari emas. Pakailah alatnya. Apa? Ayah harus pergi ke spa. Eh, aku tidak punya pilihan lain. Ayo, lakukan. Oh, aku hampir lupa. Aku akan mengawasi semua uang ini. Tidak, biar aku yang lakukan. Tidak mungkin. Aku yang menyurati produser. Julia, aku akan simpan uangnya. Tidak mungkin. Semua uang ini akan lebih aman dalam perlindunganku. Apa yang terjadi? Hentikan. Diamlah. Orang tuaku kehilangan akal karena kekayaan. Uangku. Tidak, uangku. Sudah cukup. Ini semua keterlaluan. Aku sudah muak. Ayah, ingat bagaimana ayah membuat buih untukku dan ibu membuat tas dari kantong kertas? Saat kita miskin, kita lebih baik dan lebih bahagia. Kita tidak butuh uang ini. Uang ini merusak segalanya. Kau benar, sayang. Sekarang jauh lebih baik. Tapi sedikit simpanan tidak ada salahnya. Cinta dan harmoni sekarang sudah tumbuh lagi di keluarga Belle. Uang terlalu berat untuk mereka tanggung. Kalian suka video kami? Maka beri tanda suka berlangganan saluran kami dan jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.